Assalamualaikum dokter Yesy Got it Oh ya tepaskan Terus masuk pak Mulai Terus masuk pak Terima kasih. 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 Kuwait, Bahrain, Brunei, dan Arab Saudi. Kemampuan Bank Syariah di Indonesia untuk mendapatkan pendanaan juga masih terbatas. Kini, hari ini, kita mulai perjalanan untuk mengubah itu semua. Kita mulai perjalanan untuk menjadikan Indonesia sebagai barometer perbankan syariah di dunia. Kita mulai perjalanan dengan Bank Syariah Indonesia. Gabungan dari tiga Bank Syariah BUMN yang membentuk Bank Syariah terbesar di Indonesia dengan total aset sebesar Rp240 triliun, serta modal inti lebih dari Rp20,4 triliun, menjadikan kita sebagai nomor 7 di Indonesia dan nomor 10 Bank Syariah teratas di dunia dalam 55 tahun ke depan. Dan tentunya ini berdasarkan kapitalisasi pasar. Sangat realistis jika saya menyebutkan Bank Syariah Indonesia akan menjadi champion Bank Syariah dan dapat meraih potensi pasar syariah yang selama ini belum tersentuh secara optimal. Bank Syariah Indonesia akan menjadi Bank Syariah yang mengikuti modernitas perkembangan zaman, serta kuat secara teknologi digital. Ini karena Bank Syariah Indonesia memiliki 1.200 cabang yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. 1.700 jaringan ATM didukung oleh 20.000 karyawan yang berpengalaman. Semua itu akan dimaksimalkan untuk menghadirkan layanan dan solusi keuangan syariah yang lengkap, modern, dan inovatif dalam satu atap untuk berbagai segmen nasabah dengan berbagai kebutuhan. Di segmen UMKM dan mikro, Bank Syariah Indonesia akan terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM melalui produk dan layanan keuangan syariah yang dibutuhkan, sehingga mereka terus dapat berkembang. Di segmen consumer dan retail, dengan didukung oleh kualitas digital, banking, dan layanan prima, Bank Syariah Indonesia memiliki ragam solusi keuangan dalam ekosistem islami. Insya Allah, apapun layanan keuangan yang dibutuhkan nasabah akan dapat kita sediakan, seperti keperluan ibadah haji dan umroh, ziswa, pendidikan, remitasi internasional, serta layanan dan solusi keuangan lainnya, seperti pembiayaan geria, mitraguna berbasis perol, gadai emas, cicil emas, dan kartu pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Di segmen korporasi dan wholesale, Bank Syariah Indonesia akan masuk ke dalam sektor-sektor industri, yang selama ini belum secara maksimal digarap oleh perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia akan turut membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berskala menengah hingga besar, dan sejalan dengan rencana pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta menyasar infrastruktur global dengan produk-produk syariah yang kompetitif dan inovatif. Insya Allah, Bank Syariah Indonesia hadir untuk semua, sebagai pilar baru ekonomi nasional, bekerja untuk mewujudkan kemaslatan bagi seluruh anak negeri, dan menjadi kebangkaan kita semua. Kami bersatu dalam hasanah, kami bersatu membawa pemerintah, Pak Edah, kami bersatu menjadi berkah, kami bersatu untuk pemerintah, Kami adalah PT. Bang Syariah Indonesia TBK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon izin, kita akan segera mulai acaranya. Mohon izin Pak Medi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Wassalatu wassalamu alal asrofil ambiyai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'i. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Hajah Yatianingsi, Eskep Nurse, MKS selaku Direktur Utama PT Geraha Medika. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Dr. Yesi Kurnia Dalianti ST, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Geraha Medika. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Indria Gandhi Putri, selaku Kepala Keuangan Rumah Sakit Geraha Medika. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Medi Agustian, selaku Branch Manager Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Genteng Gajah Mada. Dan Bapak Ibu Dokter, serta Karyawan Rumah Sakit Geraha Medika Gambiran yang diramati Allah. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 September 2021, kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mengikuti webinar dengan tema Pengelolaan Keuangan dan Investasi di Era Pandemi COVID-19 bersama Bank Syariah Indonesia. Semoga Allah SWT memberi kelancaran hingga selesainya rangkaian acara pada hari ini, dan semoga berkumpulnya kita pada hari ini, membawa manfaat dan barokah, baik di dunia maupun di akhirat kelar. Amin. Ya Rabbul Alamin. Sebelum kita mulai rangkaian acara pada hari ini, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Lili sebagai pembawa acara pada hari ini, mewakili Bank Syariah Indonesia, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh undangan yang sudah berkenan hadir dengan penuh semangat mengikuti acara webinar pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Ibu Hajah Yatianingsih, Eskep Nurse, MKES, selaku Direktur Utama PT Geraha Medika. Kepada beliau, kami tersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suji syukur Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa ikut Zoom ya. Mohon maaf, karena saya background saya sekarang memang masih pada jam kerja ya. Saya mohon maaf sekali. Tapi tidak mengurangi puji syukur kandidat Allah subhanahu wa ta'ala pagi ini setengah siang. Kehormatan bagi saya dan teman-teman yang ada di rumah sakit geraha medika diberikan kesempatan yang kesempatan ini kemarin sudah agak lama tapi tertunda. Saya mohon maaf. Karena memang saya seyogianya bukan orang manajemen di keuangan. Tapi ada beberapa nanti yang teman-teman bisa dengarkan dari panjeningan semua bagaimana di era COVID ini kita bisa mengelola uang itu dengan benar. Kemudian kita bisa berinvestasi antara kebutuhan dan keinginan. Mungkin itu saya sekali lagi sangat-sangat berterima kasih karena kalau kita tidak dapat arahan tuntunan ya kita akan keluar dari jalur apalagi perempuan ya yang dilihat itu bukan kebutuhan yang dilihat itu keinginan ya keinginan. Tapi nanti dengan arahan dari DSI yang sudah menjalin kerjasama Pak Medi yang saya hormati Bapak-Ibu yang ada di seturuh rumah sakit kemudian teman-teman dari DSI Jember saya terima kasih nanti dengan pencerahan ya saya akan ikuti bagaimana manajemen keuangan itu dengan benar saya apalagi kayak kemarin ya saya di era COVID harus menata bagaimana pendapatan yang saya dapat itu turun tetapi saya harus mengalokasikan anggaran karena saya harus menata keuangan kemudian infrastruktur yang seperti itu nanti mungkin dengan banyak yang saya terima ilmu baru diperbankan saya nanti akan lebih jelas lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Yati baik Bapak-Ibu selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Bapak Medi Agustian selaku branch manager Bank Syariah Indonesia kantor cabang genteng Gajah Mada kepada beliau silahkan terima kasih Bu Lili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sainat Muhammad wa ala sainat Muhammad yang sama-sama kami hormati Ibu Haja Yatianingsi S.K.Nurs M.K.S selaku direktur utama PT. Graha Medica Assalamualaikum Ibu yang kami hormati Ibu Dr. Yesi Kurnia Deliati selaku direktur utama Rumah Sakit Graha Medica yang kami hormati Ibu Indri selaku kepala keuangan Rumah Sakit Graha Medica yang kami hormati Bapak Ibu Dr. serta segenap karyawan dan karyawati Rumah Sakit Graha Medica dan tak lupa untuk Bapak-Bapak pemateri Bapak Bahtiar Wijaya selaku area retail transaction banking manager Bapak Barit Paladin Apranada selaku area consumer financing manager Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara webinar yang bertemakan pengelolaan keuangan dan investasi di era pandemi COVID-19 mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar amin ya robbal alamin sebelumnya saya mengucapkan salam dan permohonan maaf dari Bapak Teguh Prastia selaku area manager Jember siyokyonya beliau yang memberikan kata sambutan namun karena satu dan lain hal ada berhalangan hadir maka mohon izin diwakilkan ke saya media kesian selaku branch manager KCP Genteng Gajah Mada Bapak Ibu yang kami hormati Alhamdulillah seperti yang di video tadi disampaikan bahwa tepat tanggal 1 Februari 2021 telah lahir Bank Syariah Indonesia yang mana ini merupakan merger atau penggabungan dari tiga Bank Syariah terbesar milik negara yaitu Bank Syariah Mandiri Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah istimewanya lagi peresmian ataupun lahirnya dari Bank Syariah itu langsung dilakukan Bapak Presiden Jokowi di istana istana negara dan ini merupakan wujud syukur kami juga insan Bank Syariah dan kebanggaan bahwa Bank Syariah Indonesia merupakan satu-satunya bank yang diresmikan di istana negara oleh karenanya Bapak Presiden mengharapkan dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia ini diharapkan mampu menjadi raksasa raksasa untuk melakukan perbaikan pengelolaan pemulihan ekonomi nasional dan tadi seperti yang disampaikan sama Bu Yati bahwa insya Allah nanti kita akan bersaring berbagi terkait dengan pengelolaan keuangan insya Allah mudah-mudahan nanti bermanfaat dimana nanti pengelolaan ini dan kami hadirnya Bank Syariah Indonesia ini insya Allah dapat membahagiakan institusi dan seluruh karyawan yang mana produk-produk Bank Syariah Indonesia ini sangat bermanfaat yang penjelasannya nanti akan diuraikan sama pemateri kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena bisa bersilat rohim dan bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Gerha Medica Matur Sumbanun dan insya Allah nanti kami akan tingkatkan lebih maksimal kembali akhirul kalam kami sadar bahwa kita semua memang bukan berasal dari satu golongan darah yang sama tetapi insya Allah kita semua akan menjadi saudara dalam satu ikatan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Medi baik Bapak Ibu sebelum kita memasuki materi mohon Bapak Ibu bisa mengisi absensi yang linknya sudah kami cantumkan di kolom chat dan sebelum kita memasuki materi juga kita akan berfoto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu mohon untuk menghidupkan dulu kameranya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu Mas Mamed sudah siap G siap ada tiga layar disini kita mulai ya foto yang pertama satu dua tiga selanjutnya selanjutnya foto yang kedua oke ya kita mulai ya satu dua tiga terakhir layar yang ketiga foto untuk yang slide yang selanjutnya oke satu dua tiga oke terima kasih mau gak Bapak Lili bisa dilanjutkan baik terima kasih Kak baik Bapak Ibu memasuki acara inti mari kita ikuti materi yang pertama yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Bahtiar Wijaya Bapak Bahtiar Wijaya adalah area retail dan transaction business manager Bang Syariah Indonesia area Jember kepada Bapak Bahtiar Wijaya kami persilakan baik Mbak Lili terima kasih suaranya tetap renyah ya Mbak Lili baik Bapak Ibu perkenalkan saya Bahtiar dari Bang Syariah Indonesia sebelumnya saya sapa terlebih dahulu ya Bapak Ibu yang ada di sini yang pertama adalah Ibu Hajah Yatian Ningsi selaku Direktur Utama PT Graha Medika terus yang kedua ini ada juga Ibu Dr. Yesi selaku Direktur Utama Rumah Sakit Graha Medika dan juga Ibu Indri selaku Kabak Keuangan dari Rumah Sakit Graha Medika seluruh jajaran karyawan dan karyawati Rumah Sakit Graha Medika yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya dan juga di sini saya juga melihat ada beberapa Bapak Kepala Cabang ya dari Bangsa Bangsa Rakyat Indonesia kebetulan yang hadir juga di sini Pak Medi tak lupa selaku Kepala Cabang Bangsa Rakyat Indonesia Genteng Gajah Mada ya Bapak dan juga ada beberapa teman-teman dari Bangsa Rakyat Indonesia Bapak Ibu mohon izin di siang hari ini pagi menjelang siang ya diselesalah kesibukan Bapak Ibu masih bisa nih melanjutkan aktivitasnya sambil sedikit mendengarkan terkait teman kita pagi hari ini yaitu solusi bagaimana sih kita memanfaatkan momentum di era pandemi ini dengan apa yang kita punya kita sama-sama karyawan ya yang berpenghasilan tetap dari gaji bulanan ini mau diapakan gitu ya agar bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat di masa depan saya mohon izin share materi dahulu ya mohon izin Mbak Liri apa sudah nampak sampun Mas Badia sampun Bapak baik ya tema kita di hari ini adalah pengolahan keuangan dan investasi di era pandemi COVID-19 seperti yang kita tahu sama-sama bahwasannya pandemi COVID-19 ini masih belum kita ketahui secara pasti kemudian berakhirnya nah di masa masalah di masa masa yang bisa dibilang sulit seperti ini tentunya kita harus mempunyai kesiapan ya di masa yang akan datang karena sebagian besar bukan disini mungkin ada yang pengusaha ya tapi sebagian besar adalah gol bertap kami sebut atau orang-orang dengan golongan berpenghasilan tetap jadi gajinya setiap bulan sudah pasti sekian gitu ya kecuali kalau memang sudah ada kenaikan karir dan peningkatan jenjang karir baru ada kenaikan gaji tapi itu sifatnya yang masih panjang gitu ya nah dengan gaji bulanan tersebut kita fairing nih melalui bangsa Indonesia untuk bisa mengunfaatkan gaji bulanan untuk menjadi sesuatu ya oke sebelumnya bagi Bapak Ibu yang belum tahu apa itu bangsa Indonesia gitu ya mungkin kalau membuka Google ya searching Google BSI ya keluarnya ya Bina Sarana Informatika itu ya salah satu nama kampus gitu karena kami memang masih baru tapi dari pemain lama nah ini gimana maksudnya jadi pertanggal 1 Februari 2021 berdasarkan inisiasi dari pemerintah Alhamdulillah pemerintah ini concern dengan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia karena mungkin juga melihat dari perkembangan ekonomi syariah di negara tetangga seperti di Malaysia Indonesia juga sudah harus punya apa namanya satu lembaga yang mana bisa memboosting atau meningkatkan perkembangan syariah bank BNI syariah jadi mungkin saya pasti yakin dari sekian banyak Bapak Ibu pasti sudah ada yang memiliki rekening dari ketiga bank legasi ini kami sebut legasi karena ini nama lama yang sudah tidak dipakai sekarang per tanggal 1 Februari itu sudah namanya berubah menjadi bangsa Indonesia kenapa di merger biasanya kalau masyarakat melihat merger itu pasti ada indikasi sesuatu tapi Alhamdulillah kami indikasi mergernya atau inisiasi mergernya adalah berdasarkan hal-hal yang positif kami dari tiga bank yang sehat dibentuk dan dilepur menjadi satu menjadi bangsa Indonesia lalu apa efeknya ketika sudah merger ini tentunya dari sisi aset sudah bertambah berkali-kali beberapa kali lipat yaitu di angka 240 triliun jaringan kantor juga semakin banyak ada di 1.300 kantor cabang monicin kalau digenteng aja sudah ada 3 cabang Pak Medi lalu juga jaringan ATM sudah lebih dari 200 ribu jaringan ATM di seluruh Indonesia untuk awal ini untuk penarikan ATM masih gratis untuk di sesama ATM BSI dan di ATM Bank Mandiri kami juga menjadi market leader atau apa namanya pemimpin pemimpin ekonomi syariah untuk di segmen Bank Umum Syariah inilah sekilas pengetahuan tentang apa sih itu BSI oke selanjutnya nah disini kami hadir membuat penggolongan jadi Bapak Ibu pastinya disini ada banyak variasi usianya dan juga jenjang karir yang sudah ada di rumah sakit graham medica mulai yang baru bergabung atau awal karir ada juga yang masih setelah apa namanya baru bekerja lalu mulai memikirkan menikah atau membentuk keluarga muda lalu juga sudah diatasnya lagi ada golongan keluarga mapan lalu juga ada beberapa yang sudah di puncak karir kami sebut karir semua di semua lembaga pastinya sama meskipun di rumah sakit ataupun di perbankan pasti ada jenjang karirnya lalu juga ada pengelompakan bapak ibu yang sudah purna tugas atau pensiun di sini BSI memberikan penjelasan bahwasannya dari masing-masing pembagian usia ini tentunya ada beberapa produk ataupun jasa yang ditawarkan BSI berdasarkan penggolongan usianya kenapa? nah karena tidak semua produk itu bisa cocok ya dengan semua usia gitu ya pastinya ada usia-usia tertentu yang paling cocok menggunakan beberapa produk tersebut karena apa? disesuaikan dengan penghasilannya lalu juga masa kerjanya gitu ya nah di sini untuk yang bapak ibu di awal karir atau yang baru bergabung dengan RS Gerhammedica yang baru-baru masuk itu biasanya orientasinya adalah keinginan menikah ya mungkin ini masih bujang ya keinginan menikah lalu yang belum punya rumah udah mulai mikir ingin beli rumah gitu kan dan juga juga memikirkan hobi misalkan traveling ya kami ambil contoh di sini atau jalan-jalan nah hal-hal tersebut kita cocokkan nih dengan fasilitas yang ada di Bangsa Raya Indonesia sebagian dari gaji kita kita bisa memilih beberapa produk investasi nanti akan saya sampaikan lebih detail di sini kalau keinginan membeli rumah tentunya kami punya namanya pembiayaan Gria Simuda ini nanti beberapa beberapa fiturnya akan dijelaskan ya oleh Pak Barit di segmen kedua lalu di sini juga ada mitra guna berkah gitu ya pembiayaan yang bisa multiguna mau beli apapun nggak hanya untuk rumah mau beli apapun bisa pakai pembiayaan mitra guna berkah lalu juga ada produk investasi berupa emas namanya tabungan emas nah tabungan emas ini adalah produk terbaru dari Bangsa Raya Indonesia dan kekinian dan alhamdulillah dimintasi oleh seluruh masyarakat dan yang ketika yang opsi keempat mungkin bagi yang suka memakai kartu kredit tapi di sini kami untuk di BSI namanya berbeda ya skemanya skema syariah namanya khasanah kartu untuk keluarga muda untuk step selanjutnya ini sudah menikah biasanya sudah punya rumah lalu yang dipikirkan adalah kebutuhan yang lain sepeda motor sudah punya punya impian baru yaitu membeli mobil misalkan setelah itu juga dia memikirkan perencanaan mendidikan anak karena sudah mulai punya putera puteri dan juga sudah mulai memikirkan ini terkait dengan investasi uhrawi jadi PS itu tidak hanya memikirkan atau memberikan solusi terkait investasi duniawi tapi juga untuk investasi Bapak Ibu di akhirat nanti jadi di sini kami juga memberikan solusi terkait perencanaan haji dan umroh untuk produknya apa yang cocok di sini ada BSI Oto ini untuk pembelian pembelian mobil baru dan bekas lalu ada juga jijik lemas ada tabungan pendidikan atau tabungan berencana juga ada dan juga untuk tabungan haji kenapa di usia keluarga muda sudah mulai memikirkan haji karena sedikit informasi untuk Bapak Ibu semua bahwasannya untuk pendaftaran haji di tahun 2021 ini misalkan Bapak Ibu beli porsi haji biaya untuk beli porsi adalah Rp25.100.000 itu antriannya adalah di 32 tahun lagi baru Bapak Ibu itu bisa berangkat haji panjang ya memang karena peminat haji di Indonesia terutama di Pulau Jawa ini sangat tinggi sehingga membuat antrian keberangkatan haji sampai berpuluh-puluh tahun nah alangkah baiknya ketika kita masih muda masih kuat cari duit cari uang masih berambisi dengan karya-karya terbaik memikirkan karir yang terbaik itu sudah mulai memikirkan juga untuk investasi buhrawinya melalui tabungan haji nah meningkat yang keempat adalah keluarga mapan keluarga mapan ini sudah mikirin sudah punya rumah rumahnya mau diapain ya mau direnovasi mau ditambah lantainya diperluas bangunannya mau dipercantik nah ini masukkan renovasi rumah lalu juga sudah memikirkan investasi ya untuk menambah aset dan pendapatan bulanan jadi sudah punya gaji tetap gimana caranya gajinya ini bertambah gitu kan dan juga yang berikutnya adalah perencanaan pendidikan anak untuk tingkat yang lebih tinggi jadi yang tadi masih keluarga muda mungkin mikirnya untuk anak sekolah SD SMP SMA gitu ya tapi kalau yang sudah keluarga mapan sudah mulai mikir ini setelah kuliah harus masuk ke dokteran ya atau di jenjang-jenjang pilihan karir di universitas tertentu gitu ya ini sudah ditahap di keluarga mapan sama untuk produknya adalah Gria ini dengan skema takeover jadi Bapak Ibu yang sudah punya pembelian di bank lain BSI sudah siap dengan skema takeover atau pelunasan di bank lain dan juga mungkin ada yang berminat dengan sukuk ya sukuk ini masa penawaran sampai dengan tanggal 15 September lalu bergeser berikutnya di tahap keempat adalah di puncak karir ya Bapak Ibu yang sudah di tahap ini jeryal tinggi ini sudah memikirkan untuk investasi menambah pendapatan persiapan masa pensiun karena kalau untuk grafiknya ya dari bawah terus ke atas selalu ketika masa pensiun ada penurunan nah untuk menstabilkan hal tersebut Bapak Ibu yang sudah di masa puncak karir juga harus mulai memikirkan setelah pensiun mau ngapain gitu ya sudah sudah sepuh tentunya kebanyakan kita tidak ingin merepotkan putra-putri kita pastinya kita ingin tetap settle punya pegangan maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan melalui gaji yang kita dapat secara bulanan tersebut jika ingin kenapa geria semua ya mas disini kok pembiayaan geria geria pembiayaan rumah karena kami memandang bahwasannya meskipun ini pembiayaan tapi pada dasarnya ini adalah bentuknya investasi karena nilai bangunan itu semakin lama tidak semakin menurun tapi semakin lama adalah semakin bertambah nilainya sehingga ada unsur investasi di dalamnya ya lalu yang berikutnya ada kalau misalkan terkait dengan layanan perbankan yang lainnya mas dicocokkan yaitu disini ada PSI prioritas Bapak Ibu yang sudah memiliki saldo 500 juta ke atas PSI sudah hadir dengan layanan prioritas tentunya dengan banyak benefit yang ada di dalamnya lalu berikutnya adalah yang terakhir di masa pensiun dan hari tuang ini memikirkan dari hasil-hasil investasi dari keempat tahapan ini nah sehingga di masa pensiun sudah tidak ada lagi beban untuk memikirkan masalah finansial itulah jadi kunci-kunci gimana saya mengingatkan diri saya pribadi dan sama-sama sharing dengan Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita mempersiapkan step by step atau langkah demi langkah sampai tua nanti bisa bahagia gitu ya selanjutnya adalah kami memperkenalkan beberapa jenis tabungan tabungan di Bangsariah nah disini ada namanya tabungan isi wadiah namanya kearap-arapan ya karena memang kami menyusahkan dengan akatnya karena Bangsariah ini lekat dengan akat yang melekat pada produk-produknya gitu kan disini ada tabungan isi wadiah kelebihan adalah bebas biaya misal di bulanan lalu bebas biaya tarik tunai di ATM BSI dan ATM Mandiri wacananya juga di ATM BRI konvensional dan di BNI konvensional ke depan insya Allah lalu bebas biaya transaksi di berbagai mesin edisi ya jika Bapak Ibu menemukan ada dikenakan biaya oleh toko atau marketnya itu berdasarkan biasanya itu adalah toko-toko kalau secara ketentuan dari OJK memang sudah harusnya gratis nah toko atau tempat belanja di mengenai biaya itu adalah berdasarkan dari ketentuan mereka pribadi yang berikutnya adalah dapat dibuka secara online jadi tabungan ini kalau ingin buka nggak perlu ngantri di kantor juga bisa hanya tinggal buka BSI Mobile Banking jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembukaan rekening online lalu berikutnya adalah tabungan berencana jadi fungsinya adalah kita punya pendapatan ketak bulanan tapi ingin memiliki sesuatu yang lebih besar gitu ya misalkan contohnya ingin gaji kita misalkan masih 3 juta lalu ada keinginannya tapi punya mobil yang mobil-mobil yang dirasa sangat mewah dalam kondisi kita saat ini gitu nah ini bisa difasilitasi dengan tabungan berencana ada juga misalkan keinginan buat putra-putri dia disekolahkan ke sekolah-sekolah yang bonafid bisa juga menggunakan tabungan berencana yang masih muda untuk perencanaan beli rumah ya ketika setelah menikah nanti nggak pusing cari DP ataupun dana misalkan nggak mau pembiayaan gitu ya bisa menggunakan tabungan berencana untuk melabung secara rutin jadi tabungan ini kelebihannya apa tidak sembarang tabungan tapi tabungan yang sudah dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa jadi ini bukan produk asuransi tapi kelebihan dari tabungan yang diberikan fasilitas asuransi jiwa ya nah kelebihannya banyak pertama karena kami bank syariah maka bukan bunga yang menjadi patokan untuk tabungan tapi bagi hasil pertama tabungan berencana memberikan bapak ibu benefit berupa bagi hasil lalu yang kedua gratis memperoleh fasilitas asuransi jiwa dan preminya itu dibayar oleh bank syariah Indonesia bukan dibebankan kepada nasabah dan yang ketiga ini bisa membuat kita belajar disiplin setiap bulan ini skemanya biasanya dipotong dulu setiap gajian dari tabungan isi wadiahnya atau tabungan rupiah biasa dimasukkan ke jenis tabungan berencana tadi saya sebut manfaatnya dapat asuransi jiwa lalu misalkan ada apa-apa dengan kita itu bisa klaim sesuai dengan ketentuannya dan juga plus dapat bagi hasil ditambah lagi disini tidak ada biaya misalnya bulanan dan target dana maksimal bisa sampai 200 juta serta gratis pelindungan asuransi syariah maksimal untuk jangka waktunya adalah maksimal di 10 tahun kalau misalkan saya ingin ambil 20 tahun ada namanya nanti tabungan investa untuk yang tabungan berdiri maksimalnya di 10 tahun yang berikutnya yang tadi sempat saya singgung untuk investasi Urawi kita punya tabungan haji Indonesia untuk putra-putri Bapak Ibu yang sudah berusia 12 tahun itu juga berhak dan sudah bisa mendapatkan nomor porsi atau nomor antrian untuk berangkat haji gitu ya mas anak saya baru umur 1 tahun itu bagaimana udah bisa gak dibukain tabungan haji sudah bisa jadi tabungan haji ini bisa untuk yang junior karena disini nanti ada namanya tabungan haji junior untuk putra-putri dan ini tabungan haji Indonesia ini untuk orang tuanya Bapak Ibu semua kelebihannya adalah bebas pihak administrasi bulanan online dengan siskohat dan disiplin menabung dengan program auto-debit tanpa biaya jadi kalau misalkan di model auto-debit atau terpotong automotis bisa masa yang gak mau pakai otomatis-otomatis seperti itu juga bisa sangat fleksibel jadi saya informasikan untuk pembelian porsi haji atau antrian itu adalah nilainya 22 juta eh 25 juta 100 ribu ketika saldo Bapak Ibu di tabungan haji sudah diangka 25 juta 100 ribu maka nanti akan mendapatkan notifikasi atau informasi dari bangsa Indonesia untuk segera membelikan porsinya gitu ya karena semakin panjangnya antrian untuk berangkatan haji baik itu tiga jenis tabungan sebenarnya banyak sekali produknya tapi kami pilihkan beberapa produk biasa ini yang sifatnya kami rasa cocok untuk Bapak Ibu di rumah sakit Gerah Medica kalau produknya ratusan ya kalau disampaikan bisa seharian selanjutnya adalah disini adalah BSI Mobile tadi saya sempat menyinggung terkait dengan tabungan emas sebenarnya awal dari transaksi atau jembatan dari semua jenis investasi dan transaksi Bapak Ibu di Bangsa Raya Indonesia adalah melalui ini BSI Mobile Banking BSI Mobile Banking ini Bapak Ibu bisa akses baik di pengguna Android dan iPhone itu di Play Store-nya di App Store-nya sudah bisa dilihat dan langsung bisa diinstall tinggal ketik BSI Mobile nanti akan muncul tinggal diikuti langkah-langkah selanjutnya jika mengalami kesulitan misalkan ada kesulitan nanti bisa menghubungi cabang terdekat bisa di cabangnya Pak Medi di Genting Kejamada bisa dituntun untuk prosesnya disitu ada menu pembukaan online rekening online bisa diakomodir di dalamnya karena kami Bank Sariah semua fitur-fiturnya pasti ada unsur-unsur Sariahnya misalkan untuk bayar zakat infat kodakos dan wakaf mas Bank Sariah apa hanya untuk umat muslim saja tidak Bank Sariah itu untuk semua umat jadi mau Bapak Ibu Nasrani ataupun agama apapun jika berkenan menggunakan produk kami dan dirasa memberikan manfaat dan keuntungan Bank Sariah Indonesia terbuka lalu disini ada juga fitur pembelian mau top up OVO GoPay E-Money top up apapun sudah bisa diakomodir disini pembayaran pembayaran tagian listrik bisa untuk pembayaran SPP pembelian tiket pesawat BPJS dan lainnya fitur islaminya adalah ini ada untuk jadwal sholat arah kiblat ada juga jus ama kalkulator zakat dan lokasi masih terdekat nanti sebenarnya banyak sekali untuk fiturnya di dalamnya nanti kalau Bapak Ibu bisa cek tinggal ketik PSI Mobile di Androidnya atau di iPhonenya kemudian terasa sih dan ibadah dalam penggaman melalui PSI Mobile selanjutnya adalah tabungan emas tabungan emas ini di akhir-akhir 2 tahun 3 tahun belakangan lagi booming ini salah satu instrumen investasi dari sumber pendapatan bulanan caranya bagaimana Bapak Ibu bisa mendaftar dahulu sebagai nasabah Bangsar Indonesia sudah punya rekening lalu segera aktifasi PSI Mobile baru bisa buka tabungan emas nah tabungan emas seperti apa jadi nabung emas secara online jelas enggak mas ini jelas karena kami sudah bekerja sama dengan PT Antam aman tentu aman karena sudah diresmikan atau diawasi OJK dan Dewan Pengawas Sariah nah tabungan emas ini adalah fitur nabung emas melalui BSU Mobile dengan menggunakan atas jual beli skemanya adalah ketika kita menyisihkan sebagian gaji kita misalkan dari Rp50.000 setiap bulan maka ditaruh ke dalam tabungan emas secara otomatis di tabungan emas akan terkonversi dalam bentuk gram simulasinya adalah investasi emas yang terjangkau bisa beli dari nilai 0,05 gram atau setara Rp50.000 masih bingung gimana maksudnya jadi ini misalkan gajiannya tanggal 1 ya Bapak Ibu lalu harga emasnya lagi murah gitu kan atau lagi kita tidak melihat harga emas tapi berkeinginan setiap bulan rutin setiap kali gajian nabung emas karena ada keinginan jangka 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan mau dibelikan sesuatu gitu ya maka nanti Bapak Ibu tinggal ketika sudah aktifasi fitur emas ini tinggal klik beli maka nanti akan terpotong otomatis dari saldo tabungan Bapak Ibu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri misalkan tanggal 1 ingin beli emas setara Rp50.000 karena kan Bapak Ibu kan tidak tahu pastinya berapa gram yang didapat karena itu akan tergenerate otomatis by system sesuai dengan harga emas hari itu nah nanti dana yang ada di tabungan dana tabungan rupiah akan terpotong sebesar yang Bapak Ibu inginkan Rp50.000 nanti masuk ke tabungan emasnya sudah dalam bentuk gram yaitu 0,05 gram loh nyimpan emasnya dimana nyimpan emasnya ada di PT Antam karena sudah tercatat di PT Antam apa bisa dicetak nantinya bisa bisa sekali nah ini terjamin dan aman disimpan di lembaga terpacai yang diawasi logikal nah sangat mudah saat transaksi dan pembayarannya langsung tanpa repot dan kena biaya transfer sarannya tadi ya sudah harus jadi nasabah dan juga sudah punya PC mobile yang sudah aktif nah disini ini adalah alternatif investasi emas dengan nilai terjangkau jadi untuk investasi emas ini adalah sifatnya investasi menengah sampai dengan jangka panjang misalkan untuk keperluan biaya pendidikan juga bisa salah satu pilihan misalkan untuk pembelian asil juga bisa berbasis emas nabungnya nah nasabah dapat melakukan jual beli bahkan transfer sama pembeli rekening emas dan tarik fisik atau ceta emas dengan mudah dan murah lalu biaya administrasinya berapa mas satu tahunnya untuk satu tahun adalah sebesar hanya 24.000 rupiah saja adanya kerjasama dengan antam sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa ini nanti ketersediaannya jelas enggak mohon maaf karena kami Bank Sarai A Indonesia dan sudah menjadi bank nomor tujuh di bank umum tentunya untuk semua produk tidak main-main bukan investasi yang sifatnya tidak legal maksudnya investasi yang ilegal semua investasi yang ada di Bank Sarai tentunya sudah legal tabungan emas nabung emas enggak pakai ribet buka rekening emas di BSI Mobile bisa jual beli transfer dan tarik ini contoh ketika Bapak Ibu sudah pembukaan tabungan emas di handphone akan terlihat harga emas hari ini berapa harga beli berapa harga jual berapa di situ juga ada terlihat simpanan gramnya emasnya Bapak Ibu sudah mencapai berapa lalu di bawah itu ada menu beli saat harga emas murah bisa langsung beli saat agak emas mahal bisa Bapak Ibu pilih jual ketika di klik menu jual maka akan langsung masuk ke rekening tabungan rupiahnya dalam bentuk rupiah tapi kalau Bapak Ibu pilih tarik fisik maka itu berarti inden untuk pencetakan lantakan emasnya transfer berarti sesama pemilik rekening emas itu bisa transfer dari suami ke istri atau sebaliknya sama-sama punya rekening emas masuknya ke rekening emas satunya adalah dalam bentuk gram menarik ya unik sudah cara nabungnya sudah bergeser tidak hanya dalam bentuk uang tapi juga dalam bentuk emas ini beberapa keterangannya yaitu beli minimal lomkaman 5 gram lalu administrasi tadi saya juga sudah sampaikan 24 ribu per tahun tadi itu tabungan emas lalu sifatnya saya kurang terbiasa mas nabungnya emas saya inginnya sesuatu yang pasti setiap bulan saya terpotong sekian ketika sudah 10 tahun atau 5 tahun saya sudah tinggal narik nilai investasinya plus dapat selama 5 tahun atau 10 tahun tersebut saya mendapatkan pelindungan asuransi juga gratis pilihannya adalah di PSI tabungan berencana jadi tabungan berjangka syariah yang memberikan isbab hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang ditetapkan sarannya apa sudah punya rekening indok atau rekening tabungan biasa lalu nanti pembukaan tabungan berencana keunggulannya mudah untuk perencanaan keuangan jatah panjang mau beli apapun bisa tanpa merasa berat karena sudah mulai dicicil bulanan lalu dapat jaminan pencapaian target dana mendapatkan asuransi gratis dan otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan biasanya kalau untuk apply asuransi kesehatan apa namanya asuransi jiwa biasanya Bapak Ibu kan diminta untuk cek tapi kalau untuk tabungan berencana tanpa ada pemeriksaan kesehatan manfaatnya tidak hanya ke kita pemilih tabungan tapi juga bisa sampai tebus ke ahli waris makanya ketika nanti buka tabungan berencana Bapak Ibu ditanyain ahli warisnya siapa ini adalah benefit dari tabungan berencana satu dapat bagi hasil dua dapat manfaat asuransi jiwa yang ketiga setorannya tetap dan mendapatkan manfaat target dana baik ini setoran minimal adalah 100 ribu per bulan target dana minimalnya 1.200.000 berarti kalau misalkan 1.200.000 berarti Bapak Ibu minatnya cuma misalkan contoh satu tahun yang pilih ini tadi saya sampaikan bisa dari satu tahun sampai dengan 10 tahun target dana maksimal adalah di 200.000.000 ini 200.000.000 masih pokoknya karena kan untuk skema bagi hasilnya nanti ada skemanya sendiri jadi ditambahkan dari nominal pokoknya bebas biaya administrasi bulanan tidak ada biaya premi atau pembayaran asuransi karena sudah ditanggung oleh BSI nah ketika Bapak Ibu membutuhkan dana ini bisa sih ditarik sewaktu-waktu dan bisa ditutup sebelum jatuh tempo tapi dikenakan biaya sebesar 100.000.000 kenapa kok ada biayanya kalau misalkan tanpa biaya berarti tidak mengajarkan kita untuk disiplin menabung gitu jadi kenapa ada denda seperti ini ada biaya ya itu fungsinya adalah membuat kita ragu-ragu mau ditarik emang-emang ya kena biaya administrasi nanti 100.000 karena ini fungsinya adalah tabungan jangka panjang untuk penggantian buku tabungan karena hilang hanya dikenakan biaya 10.000 rupiah nah di bangsa Indonesia termasuk di cabang-cabang BSI Genteng dan wilayah Banyuwangi Raya area Jember jadi kalau area Jember ini bangsa Indonesia dari Barat Ilumajang sampai dengan ujung timurnya di Banyuwangi Raya dan Ketapang termasuk kami memiliki program jadi Bapak Ibu yang sudah punya tabungan lalu di top up ini salah satu contoh aja jadi Bapak Ibu mulai top up 10 juta sampai dengan maksimal 100 juta berhak memilih hadiah yang Bapak Ibu inginkan tanpa diundi dan langsung ini kalau kami cuma memberi gambaran kalau misalkan contoh ibu-ibu yang suka apa namanya ini alat-alat kelengkapan masak top up-nya 50 juta dapat di apa ini bisa gambaran dapat kompor listrik kalau misalkan di angka 35 juta contohnya Mejikom kalau misalkan punya dananya 15 juta dapatnya blender tapi ini semua dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu inginnya dapatnya apa bisa sampai dengan 100 juta nanti kami Bapak Ibu tinggal kasih tahu ke cabangnya mas aku mau dong top up-nya 100 juta nanti aku maunya ini ini mau tiga-tiganya boleh atau punya pilihan sendiri Bapak Ibu tinggal melentukan namanya program Pesta Hadiah itu adalah program yang ada di Bangsa Raya Indonesia sedikit menyinggung untuk Bapak Ibu yang sudah punya aset 500 juta ke atas PSI memberikan fasilitas prioritas satu nasabah dilayani oleh satu orang financial advisor nah disini kami memiliki pegawai prioriti yang khusus menangani semua macam kebutuhan Bapak Ibu mulai dari konsultasi zakat waris disini juga ada fasilitas executive launch pokoknya terkait dengan keuangan pribadi itu bisa dilayani dan dibantu oleh pegawai-pegawai PSI yang sudah kami persiapkan untuk melayani anda nasabah prioritas ya Bangsari Indonesia itu tidak hanya melulu memikirkan cari profit ya perbedaan kami dengan pengkondensional kami mesti memikirkan berbagi keberkahan jadi di Bangsari Indonesia kami memiliki program namanya simpati umat jadi program kesejahteraan sosial dan kesehatan lalu didi umat ini program beasiswa dan pengembangan sosial trainer dan juga ada mitra umat program pemberdayaan dan peningkatan kemandirian jadi beberapa program ini masih bisa disinergikan dengan segmen manapun termasuk di dalamnya di rumah sakit nanti mungkin ke depan kita sudah ada kerjasama lanjutan ini salah satu contoh yang bisa kita upayakan untuk dilanjutkan kerjasama dalam beberapa kategori tersebut ada tiga ya nah terkait dengan program payroll nanti ada terkait dengan pembiayaan nanti ada Pak Barit ya nanti yang menyampaikan untuk ahlinya nah ini selanjutnya adalah saya ingin sedikit berpantun ya Bapak Ibu sudah di akhir sesi yang saya sampaikan biru laut seperti kolam ikan paus pandai menyelam dari lubuk hati yang paling dalam saya tutup presentasi dengan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu waktunya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Bahtiar Rijaya baik Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Barit Bapak Ibu mohon untuk bisa mengisi absensi yang linknya sudah kami cantumkan di chatroom Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu jangan lupa mengisi absensi karena di akhir acara Bank Syariah Indonesia akan membagikan door price berupa alat-alat elektronik yang menarik bagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga bahwa tim kami dari Bank Syariah Indonesia sudah standby di kantor Bapak Ibu sekalian di Rumah Sakit Geraha Medika jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu tertarik langsung membuka tabungan atau langsung mengajukan pembiayaan ataupun ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu monggo monggo Bapak Ibu jadi tim kami Pak Medi Agustian berserta timnya sudah standby di Rumah Sakit Geraha Medika untuk menjawab maupun membukakan rekening untuk Bapak Ibu sekalian terima kasih Pak Medi dan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin langsung ditanyakan monggo langsung dituliskan di chat room boleh atau nanti di akhir sesi setelah Pak Barit menyampaikan materinya kami akan membuka sesi tanya-jawab untuk Bapak Ibu sekalian baik Bapak Ibu memasuki materi yang kedua mari kita ikuti materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang berikutnya yaitu Bapak Barit Paladina Pramada selaku area consumer financing manager Bank Syariah Indonesia area Jember kepada Bapak Barit kami persilahkan baik terima kasih Ibu Lili suara saya bisa diterima dengan baik Ibu Lili tampun Bapak jelas Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Yatianingsih S.K.P.Nurs M.K.S selaku Direktur Utama PT. Gerah Medika yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Yesi selaku Direktur Utama Rumah Sakit Gerah Medika yang sama-sama kita hormati Ibu Indri Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Gerah Medika Bapak Medi Agustian Branch Manager Bank Syariah Indonesia KCB Genteng Gajah Mada Bapak Ibu Dokter dan segenap karyawan Rumah Sakit Gerah Medika yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT Bapak Ibu Sekalian tak kenal makata sayang izinkan nama saya Barit Paladin Apramada namanya cukup unik gitu ya kalau orang mengira katanya dari dari luar Jawa padahal saya sendiri aslinya asli Banyuangi Bapak Ibu Sekalian jadi apa namanya rumah kakek dan anak saya ada di daerah Purwoharjo gitu ya Bapak Ibu saya di Banyuangi jadi kalau biasanya saya kalau lewat Genteng ke arah Jajak itu ya pasti lewat Rumah Sakit Gerah Medika gitu ya cuman kebetulan belum kesampaian aja tapi Alhamdulillah sekarang bisa ketemu meskipun secara virtual baik sebelum saya share screen sudah kelihatan Bulilih materinya sambun Bapak jelas merah putih warna yang serasi amatlah elok dipandang membuat sejuk kalau lah saya sedang presentasi mohonlah diperhatikan meskipun sedang mengantuk baik Bapak Ibu sekalian tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Wajah Yati dan kemudian Pak Bakhtiar terkait dengan perjalanan keuangan jadi sedikit saya sampaikan bagaimana kita sebagai karyawan bisa mengalokasikan keuangan kita jadi kalau kita hitung apa namanya tanggal gajian misalkan tanggal 25 atau tanggal 1 biasanya yang kita ingat itu apa sesok gajian sesok oleh bonus kira-kira tuku opo beli baju beli apapun sebenarnya kalau konsep perencanaan keuangan itu yang pertama adalah ketika kita dapat gaji atau pendapatan yang pertama itu harus kita bersihkan penghasilan kita dulu yang pertama adalah kita potong sebagai umat beragama kita potong zakat infak atau apa persepuluh dan lain sebagainya sehingga penghasilan kita menjadi bersih gitu ya nah jadi langkah pertama dari penghasilan kita satu potong untuk zakat infak dan sedekah selanjutnya baru kemudian kita potong untuk kita sisihkan untuk bayar cicilan nah jadi cicilan itu ternyata prioritas kedua bukan prioritas terakhir baru kemudian setelah itu kita melangkah ke saving atau investasi tadi sudah disampaikan Pak Bakhtiar terus kemudian barulah kita pengeluaran rutin dan kemudian barulah yang terakhir adalah ketika ada apa namanya sisa atau kelebihan dari pendapatan kita barulah kita gunakan sebagai lifestyle nah ini beberapa contoh alokasi pengeluaran kita jadi pendapatan kita itu bisa jadi gaji sewa atau misalkan dari properti sukup bagi hasil deposit dan lain sebagainya nah sekilas kenapa sih atau apa sih investasi itu jadi investasi itu adalah mengalokasikan uang atau sumber daya lain dengan harapan keuntungan di masa depan kenapa karena karena ini yang pertama adalah tiap tahun itu kita ada inflasi gitu ya jadi harga bakso mungkin waktu bulili kecil masih 100 rupiah gitu kan sekarang udah 10 ribu gitu nah berarti nilai uangnya itu berubah terus kemudian nabung aja gak cukup nah kebutuhan makin banyak tadi disampaikan babak tiar dari awal ketika keluarga baru berkeluarga atau belum berkeluarga kebutuhannya sedikit nah semakin ke sini kebutuhannya semakin banyak gitu dan yang terakhir tadi adalah persiapan pensiun nah ini beragam pilihan investasi kita jadi ada yang bisnis buka usaha gitu ya ada yang properti ada yang apa namanya tabungan deposito surat berharga tadi Pak Bakhtiar sampaikan ada sukuk ada saham gitu ya kebetulan bangsa harian Indonesia adalah perusahaan terbuka jadi Bapak Ibu dokter dan sekena pegawai misalkan ingin investasi ke saham bangsa harian Indonesia bisa nanti melalui kode EMT-nya adalah bris gitu ya dan yang terakhir adalah emas nah kenapa emas nah ini Bapak Ibu sekalian saya kasih contoh sedikit gitu ya jadi kita apa namanya kita ilustrasikan perbandingan biaya haji dengan emas gitu ya contohnya misalkan dokter Yesi dokter Yesi waktu itu beradaftar haji terus apa namanya BN-nya 35 juta ternyata kalau misalkan dikonversikan dengan harga emas sekarang itu setara dengan 46 gram emas bandingkan kalau misalkan waktu itu di tahun 97 ternyata harga ONH itu 8 juta 800 dengan harga emas per gramnya itu 27.100 kurang lebihnya maka biaya ONH itu atau ongkos naik haji itu setara dengan 325 gram gitu nah sekarang di tahun 2019 karena 2022 saat itu nggak berangkat kemarin itu kurang lebihnya 35 juta maka yang dibutuhkan itu hanya 46 gram emas bayangkan kalau misalkan waktu itu dokter Yesi punya emas 325 gram nah dibuat berangkat haji berarti kan setara hampir satu keluarga ya 5-6 orang gitu untuk ONH-nya nah itu sebagai salah contoh bagaimana emas itu sebagai salah satu sumber investasi kita nah untuk itu semua maka ada beberapa pilihan untuk memujukan investasi tadi itu nah Bangsari Indonesia salah satunya adalah memberikan fasilitas pembiayaan kepada segenap pegawai di rumah sakit geraha medika apa aja itu nah yang pertama adalah nah ini kenapa sih di pembiayaan di Bangsari Indonesia tentunya kita punya proses cepat dan murah jadi Bapak-Ibu sekalian misalkan cepat terus kemudian angsurannya mahal juga ya masih pikir-pikir ya misalkan di bank atau di di luar gitu angsurannya 1 juta ternyata di BSI mungkin bisa 600 atau 700 berarti kan kita bisa saving gitu nah beberapa adalah ini pembiayaan rumah baik rumah umum maupun rumah subsidi terus kemudian mitraguna pembiayaan kepemilikan kendaraan cicil emas dan gadai emas nah apa itu detailnya nah yang pertama ini Bapak-Ibu semua mitraguna berkah yaitu pembiayaan multiguna dengan sumber pembiayaan berasal dari gaji dan atau pendapatan pegawai tetap tanpa agunan jadi agunannya itu adalah potong gaji dengan limit sampai dengan 2 miliar untuk dokter gitu kalau untuk pegawai bisa sampai 1,5 miliar nanti menyesuaikan berapa nanti ketentuan maksimal angsurannya nah yang menarik adalah jangka waktunya sampai 15 tahun dan angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan dan kepada rumah sakit gerah medika kita berikan margin spesial nah untuk apa Pak Badrit pembiayanya itu macam-macam bisa untuk pengobatan perjalanan ibadah terus kemudian kalau misalkan ada pembiayaan atau pinjaman mungkin di kooperasi atau di leasing atau di seu bank detail gitu ya udah lipat aja kumpulkan jadi satu di bank sariah Indonesia sudah gak pakai jaminan jaminan kita pegang jaminan sudah kita pegang sendiri terus kemudian cukup potong gaji misalkan apa namanya para dokter mau buat alat kesehatan pengadaan alat kesehatan pakai mitraguna berkah ini sudah bisa jadi itu juga sebagai salah tujuan pembiayaan ini jadi bisa bisa untuk dipraktek atau misalkan di rumah sakit kayak gitu nah kemudian KPR nih atau di kita geria hasanah kalau umumnya itu KPR gitu ya jadi kita juga punya pembiayaan geria ada yang geria hasanah geria hasanah ini jadi kalau Bapak Ibu KPR di kita terus kemudian angsurannya gak pernah telat selama dua tahun nah nanti tahun kedua itu Bapak Ibu dapat porsi haji gitu terus kemudian geria hijrah nah ini kalau misalkan Bapak Ibu nih punya KPR dari bank lain biasanya ketika tahun keempat kelima itu angsurannya sudah mulai berubah nah take over ke kita insya Allah biaya-biaya terkait penalti itu nanti kita hitung semuanya jadi Bapak Ibu gak perlu keluar biaya gitu jadi sudah kita hitung sebagai angsuran dan sebagainya dan yang menarik adalah skema KPR kita itu fix atau tetap mulai awal sampai akhir gitu jadi kita sebagai pegawai fix income gitu sudah bisa menghitung oh tiap bulan saya kepotong sekian tiap bulan saya kepotong sekian jadi kita bisa sudah bisa menyisihkan gitu nah terus geriasi muda tadi disampaikan Pak Bakhtiar plafonnya yang super besar gitu ya limitnya juga sangat-sangat besar hampir 25 miliar terus kemudian lagi-lagi kita berikan pricing spesial untuk Bapak Ibu Gerah Medika nah ini geriasi muda nah yang menarik selanjutnya adalah karena kita sebagai salah satu bangsa hari ahmi kemerintah tentunya kita punya kewajiban untuk menyediakan perumahan subsidi untuk bagi masyarakat gitu ya kita juga punya produk namanya Geria KPR Sejahtera kalau di umum biasanya FLPP gitu ya atau geriasi subsidi kita punya disitu jadi misalkan dari Geraha Medika punya program nih untuk membuatkan perumahan untuk para pegawai untuk supaya pegawai makin loyal gitu ya karena tadi saya lihat juga apa namanya visi-misinya juga sangat bagus tuh motonya melayani melayani lebih baik gitu ya kepada pasien juga kepada pegawai gitu loh nah mungkin apa namanya punya program seperti itu nah kita siap apa bermitra nanti dengan developer atau misalkan dengan apa namanya pengembang di sana karena alhamdulillah hampir semua developer di Banyuang itu sudah bermitra dengan Bangsariah Indonesia nah ini menariknya adalah kalau KPR subsidi ini ya jangka waktunya panjang gitu angsurannya juga sangat murah karena juga marginnya juga disubsidi oleh pemerintah gitu ya nah terus kemudian selanjutnya yang menarik nih ada kepemilikan kendaraan nah kepemilikan kendaraan ini kita bekerjasama dengan MUF ya untuk processing jadi lebih cepat gitu jadi DP-nya itu bisa 0% dengan skema COP atau car ownership program jadi misalkan lagi-lagi nih untuk kertensi atau loyalitas kepada pegawai rumah sakit gerah medika punya program apakah misalkan pegawai yang loyal atau yang sudah bekerja sekian tahun yuk kita kita berikan subsidi uang muka mobil atau tadi uang muka rumah nah itu itu bisa kita kerjasama akan jadi pegawai tidak mengeluarkan uang dan DP-nya mulai 0% misalkan saya lihat Bu Dian Kurnia nih mau beli mobil gitu ya nah itu bisa dengan kita silahkan nanti teman-teman di genteng bisa bisa bantu follow up gitu nah ini cukup menarik gitu ya karena saat ini juga pihak dealer sedang memberikan apa namanya diskon PPNBM ya pemerintah juga membebaskan pacat kendaraan itu jadi kendaraan baru bisa sampai 0% nah itu bisa dimanfaatkan untuk subsidi uang muka gitu ya selanjutnya adalah kepemilikan cicil emas ya tadi Pak Bakter sampaikan kalau tadi ada tabungan emas ini cicil emas jadi emasnya itu kita siapkan di awal terus kemudian mau kepemilikan beberapa tahun jangkauannya sampai 5 tahun lagi-lagi angsuran tetap gitu disitu ada emas sekali juga nanti yang siap proses cepat nggak pakai lama syaratnya cukup KTP saja gitu nah emasnya bukan kaleng-kaleng ya Pak Medi ya emas asli emas antam gitu nah terus kemudian yang terakhir adalah kita punya layanan yang nggak dimiliki oleh perbankan lain yaitu gadai emas gitu loh nah kita tahu misalkan biasanya kan ibu-ibu sudah punya koleksi emas banyak nih terus kemudian lagi butuh gitu loh butuh uang misalkan arisan atau apapun nah di kita kita bisa siapkan itu kita bisa fasilitasi dengan pembiayaan gadai emas gitu ya jadi nggak pakai lama nggak pakai mahal nggak pakai ribet gitu bahkan kan sewaktu-waktu nanti bisa apa namanya kita fasilitasi layanan gadai emas di mobile kalau nggak salah seperti itu nah jadi kita sangat-sangat simple sangat-sangat murah mudah gitu ya nah jadi karena kita harapkan nantinya ada interaktif yang cukup menarik kalau setelah juga banyak door price juga yang disampaikan mudah-mudahan nanti akan menjadi apa namanya manfaat bagi Bapak Ibu semua tadi di awal pantun di akhir saya juga ingin berpantun berangkat haji ke kota Mekah inginlah doa berlama-lama semoga presentasi ini membawa berkah membawa berkah untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu dua materi sudah kami sampaikan dari Pak Bafiar dan juga Bapak Bari Taladinap Ramada kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan atau langsung mengajukan Mbak saya mau ambil rumah deh gitu boleh Bapak Ibu silakan mungkin ditulis di kolom chat atau langsung raise hand atau langsung dibuka mikrofonnya boleh Bapak Ibu silakan dan bagi penanya atau Bapak Ibu yang berpartisipasi aktif dalam acara webinar hari ini sudah ada hadiah langsung dari Pak Medi dan timnya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu mungkin masih malu-malu ya Pak Medi silakan silakan Ibu disebutkan namanya dan langsung ditanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dutri Hensi menarik sekali apa yang terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan Alhamdulillah dari beberapa kali Pak Medi minta untuk adakan jumbo webinar ini saya masih menjanjikan karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan apa namanya webinar karena memang kondisi di pelayanan saat hari itu memang lagi proget banget ya terima kasih untuk Bang Syariah yang sudah mau menanti menunggu keputusan kami untuk bisa mengadakan sharing ilmu terkait pengelolaan keuangan pertanyaan saya mungkin agak melengceng dari apa yang tidak disampaikan Bapak-Bapak tadi tetapi tidak jauh melengcengnya tidak jauh jadi gini Bapak tadi saya sangat terparis-terparis dengan apa yang disampaikan pada presentasinya Bapak Barit Paladin tentang investasi kemudian pertanyaan saya ini terkait kaum milenial Pak jadi banyak sekali literatur yang saya baca bahwa generasi milenial kita itu kan 25% dari total keseluruhan penduduk produktif nah yang diharapkan dari generasi milenial ini kan kita kalau tidak berinvest karena masih produktif-produktifnya generasi milenial nah pertanyaan saya strategi pengelolaan keuangan yang bagaimana yang cocok untuk generasi milenial ini itu yang pertama kemudian yang kedua ini mungkin untuk emak-emak ya Pak ya tadi sudah disampaikan bahwa gaji cuma segitu-gitu aja tapi kebutuhannya besar atau lagi yang kita ketahui bahwa masyarakat kita kan konsumtif ya antara kebutuhan dan keinginan itu tidak seimbang lebih banyak keinginannya daripada kebutuhan yang utama nah bagaimana mensiasati kondisi darurat kondisi darurat dimana dengan pendapatan yang pas-pasan bisa tambah lagi bu pertanyaannya monggo dokter monggo tadi kan lupa Pak Pak Barit atau per materi sebelumnya yang Pak Batyar ibu hubungan berencana ibu oje jadi tabungan berencana ini kan disitu ada ada poinnya dimana membantu disiplin untuk menabung setiap bulan nah ini apakah ada perbedaannya dengan asuransi ya Pak itu pertanyaan ketika saya sebagai penutup ya kami semua berharapnya kalau menabung itu tidak akan mengurangi ya Pak bahkan bertambah tetapi yang tidak juga adalah hal-hal yang tidak terduga sehingga mau gak mau terkurang juga itu saja saya kira Ibu Bapak maturnuan akan kesempatannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Dr. Yesi pertanyaannya mungkin langsung dijawab Pak pertanyaan pertama dan kedua untuk Pak Barit dan pertanyaan ketiga nanti dengan Pak Bahtiar silakan Pak Barit Terima kasih Bu Lili luar biasa Bu Dr. Yesi ini ini juga tadi yang pertama adalah bagaimana strategi mineral untuk investasi ya Alhamdulillah saya juga masih milenial ya Bu Lili sama Kakak laktiar jadi kalau dikita kan milenial sampai dengan di bawah 40 tahun ya Bu Lili nah jadi kita bangsa Indonesia ini demografisnya Alhamdulillah dikaruniai bangsa penduduk milenial gitu ya bahkan Dr. Yesi untuk diketahui komisaris kita pun juga kaum milenial gitu ya apa namanya sehingga salah satunya kita buat produk untuk milenial itu apa tadi giriasi muda gitu ya nah itu untuk kepemilikan rumah yang dengan ekstra plafon dengan gaji yang sama jadi dengan gaji yang sama itu plafonnya bisa lebih tinggi nah investasinya seperti apa jadi investasi itu kan punya beberapa beberapa profil ada yang high risk high return gitu ya ada yang low risk ya low return jadinya akan sangat imbang mana yang akan diambil nah itu tentunya dikembalikan kepada apa namanya masing-masing gitu ya nah contohnya kalau misalkan punya pendapatan yang berlebih gitu ya sisa 10 juta per bulan gitu loh nah kira-kira apa nih yang bisa kita manfaatkan kalau misalkan gaji gaji biasanya itu segede-gede apapun gitu ya kalau kita karena digital gitu ya lihat-lihat di apa online shop apa gitu tahu-tahu udah keluar aja kelinting-kelinting gitu kan nah tanpa tahu-tahu gaji 3 atau 4 hari berikutnya udah habis nih gitu kan nah tapi kalau kita disiplin kan misalkan investasi tadi itu kan kalau boleh saya kembali share ini ada ada tipenya kurang lebihnya ada lima jenis kita pilihan investasi ada bisnis ada properti kalau bahasanya Bu Lili itu pegawai pun bisa beternak ternak apa ternak kostosan misalkan jadi kita bisa yang sibuk-sibuk ini yang seharian di kantor nggak bisa keluar nah itu kita bisa ada beberapa pilihan alternatif gitu ya ada surat berharga nih ada saham misalnya dokter Yesi apa namanya mau coba jadi ada investasi di saham ada investasi di reksadana jadi intinya bagaimana milenial ini bisa mengalokasikan pendapatan itu ke beberapa proyek-proyek investasi ini jadi nggak semuanya misalkan dari 100% kita alokasikan ke bisnis padahal mungkin saat ini bisnis lagi turun jadi ketika ada yang satu turun yang satu mungkin bisa naik apakah itu di harga emas apakah itu di surat berharga kayak gitu terus kemudian gaji kita itu-itu aja terus bagaimana cara mencukupinya jadi memang tadi apa namanya kebutuhan sama keinginan gitu ya nah bagaimana kalau sudah misalkan sudah kadung gitu ya sudah beli yang nggak nggak perlu-perlu ternyata terus kemudian kita harus bayar angsuran gitu nah untuk itulah kita hadir di bangsa harian Indonesia itu dengan produk pembian yang murah dan cepat gitu sehingga tadi misalkan dengan angsuran yang saat ini ada misalkan 1 juta nah setelah dengan kita konversi atau kita alihkan ke bangsa harian Indonesia angsurnya jadi turun gitu nah berarti kan sudah ada spare waktu nih spare pendapatan atau misalkan contohnya apa kita kita sisihkan lagi untuk cicil emas atau tabungan emas kayak gitu jadi uang kita itu habis tapi habis dalam bentuk yang produktif gitu dokter jadi gak tau-tau misalkan apa nih beli mobil mobil 2345 yang beli mobilnya karena misalkan wah itu Pak Bakhtiar punya Alphard saya beli Pak Jiru misalkan kayak gitu nah karena karena iri seperti itu nah tapi kita beli mobil itu kan juga misalkan bisa untuk produktif untuk direntalkan gitu atau misalkan apa namanya ya karena kalau kemarin belum punya mobil karena kesana kesini harus berkeluarga maka harus beli mobil kayak gitu nah jadi kita harus membiasakan diri aset-aset yang kita punya itu menjadi aset-aset yang produktif mungkin itu dokter Yesi nanti selanjutnya bisa ditambahkan oleh Pak Bakhtiar terima kasih terima kasih Pak hai selamat-selamat dokter Yesi giliran saya untuk peran yang ketiga dari dokter Yesi ibu dokter tadi menanyakan terkait itu bedanya tabungan berencana sama asuransi terkait dengan disiplinnya atau hal lainnya itu gimana baik terima kasih dokter sampun bertanya jadi untuk tabungan berencana bedanya dengan persamanya dulu persamaan dengan antara tabungan berencana dan produk asuransi itu adalah hanya di setoran yang sifatnya tetap jadi setiap bulan itu sama misalkan kita akad di awalnya itu 100 ribu 500 ribu atau 1 juta per bulan itu saja samanya lalu yang kedua yang membedakan adalah jika asuransi mungkin Bapak Ibu yang sudah lebih paham ini sesuai pengetahuan saya untuk produk asuransi itu ada dua macam jadi sifatnya yang asuransi adalah untuk tujuan investasi lalu yang kedua untuk coverage kesehatan nah ketika Bapak Ibu sudah apply atau mendaftarkan diri sebagai pengikut dari asuransi tersebut misalkan yang dipilih adalah produk asuransi untuk keperluan investasi sifatnya memang sama tetap setiap bulan tapi karena sudah akadnya di awal itu terkadang investasi maka pihak asuransi ini akan memanfaatkan atau menggunakan dana yang disetorkan oleh dari dividen jadi kita sebagai customer-nya sebagai sumber dari modal usaha mereka untuk diinvestasikan ke lini-lini bisnis yang sudah mereka punya atau lini-lini bisnis yang mereka kerjasamakan misalkan contohnya ikut asuransi X milih yang produknya investasi ikutnya selama 5 tahun untuk setoran setoran bulanan 1 juta misalkan 1 juta dikalikan ke 60 bulan otomatis secara pokoknya harusnya menerimanya 60 juta itu pokoknya baru bicara pokoknya lalu di nilai investasinya pasti juga berbeda karena Bapak-Ibu ketika apply asuransi yang harus diperhatikan adalah Bapak-Ibu membaca secara detail polis yang disampaikan atau akat yang disampaikan oleh petugas asuransi jadi harus benar-benar baca tidak tidak boleh asal langsung tanda tangan nantinya tadi saya simulasikan 5 tahun perbulan 1 juta karena skema yang ada investasi nilai pokok itu biasanya tidak diperjanjikan akan kembali sesuai dengan besarnya perkiraan terkedana jadi pastinya karena ini ada instrumen investasinya maka dana simpanan Bapak-Ibu yang masuk ke asuransi tersebut yang tadinya 60 juta ada dua kemungkinan ketika investasi tersebut menghasilkan maka pihak asuransi akan mengembalikan sesuai janjinya profit dari hasil investasi ditambah dengan pokok simpanannya nah di satu sisi karena ini sifatnya adalah investasi berarti ada kemungkinan juga rugi jadi misalkan perusahaan asuransinya kalau ternyata investasi dari mereka ini tidak profit sehingga ada juga kemungkinan bahwasannya kita sebagai customer itu tidak menerima full karena sudah akadnya di awal adalah terkait dengan investasi itu lalu kalau misalkan asuransi yang sifatnya untuk keperluan kesehatan tentunya itu sudah tidak ada biasanya tidak diakadkan ada pokok yang kembali karena itu memang pure untuk membuat kita secure kita aman dari sisi kesehatan kita selama jangka waktu misalkan ambil 5 tahun jadi kita terjadi apa-apa dengan kita misalkan kita sakit parah dan sebagainya asuransi itu akan cair sesuai dengan akad yang ditutupkan lalu bedanya dengan tabungan berencana tadi apa beda bedanya adalah bahwasannya ini bukan produk asuransi tapi ini produk tabungan artinya ketika Bapak Ibu di Geraha Medica Mas Batiar saya ingin ikut tabungan berencana yang 5 tahun 1 juta per bulan jadi saya samakan ya ambil contohnya berarti nanti di tahun kelima Bapak Ibu akan menerima jumlah pokoknya yaitu tadi kan karena 5 tahun 60 bulan itu kan berarti sama dengan 1 juta berarti kan 60 juta itu pokoknya pokok dari tabungan ditambah benefit yang kedua adalah bagi hasil dari tabungan karena ini skema tabungan tentunya Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan bagi hasil bagi hasil kalau mungkin di bank konvensional Bapak Ibu lebih akrab atau lebih familiarnya itu bunga di tahun kelima sudah dapat pokoknya lalu dapat bagi hasil tabungan lalu selama mengikut program tabungan berencana ini masih ditambah benefit yaitu ter-coverage asuransi jiwa itu Bu Dr. Yaisi untuk perbedaannya jadi kalau yang asuransi nanti misalkan apply mohon untuk memperhatikan setiap pasal-pasal dalam polis tidak tiba-tiba langsung tanda tangan nanti harus detail mengamati satu persatu dari klausula-klausula dalam polis tersebut ini sifatnya untuk asuransi investasikah atau asuransi jiwakah atau asuransi kesehatankah banyak macamnya kalau tabungan berencana sudah jelas karena tabungan ya sudah haknya Bapak Ibu yang nabung di BSI 60 juta misalkan 5 tahun ya sudah pasti pokoknya seperti itu sebesar itu tapi karena kami mengakatkan ada bagi hasil pasti ditambah dengan bagi hasilnya lalu fasilitas asuransinya adalah fasilitas pengikut jadi manfaatnya adalah asuransi jiwa jadi ketika ada apa-apa dengan kita itu masuk bisa ke diri kita sendiri misalkan ada kecelakaan catat tetap total maka krim asuransinya turun lalu misalkan ada nasabah yang meninggal dunia maka turunnya asuransi adalah ke ahli warisnya maka ketika Bapak Ibu membuka tabungan berencana pasti ditanya ngisi di formnya Bapak Ibu ahli warisnya ada atas nama siapa nanti dituliskan di dalam formulirnya kira-kira itu yang bisa saya jawab Dr. Hiasi terima kasih terima kasih terima kasih Pak Batiyar jawabannya baik Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian monggo nanti ada hadiah menarik dan jangan lupa untuk mengisi absensi Bapak Ibu karena nanti pembagian door price-nya berdasarkan absensi yang sudah Bapak Ibu isi tinggi baik Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan mungkin atau sudah langsung menanyakan ke tim kami yang disana mungkin ya Pak Lili Pak Lili ada yang resen sebentar Pak Yohana Setio silakan Bapak silakan Bapak Yohana Setio yang sudah resen silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya atau dari Ibu Dian Purnia Mbak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Halo Mbak ini yang saya tanyakan untuk BSI tabungan E-Emas nah itu programnya gimana Mbak perbulannya berapa gitu ada minimalnya atau gimana siap siap kemudian pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Bapak Bahtiar silakan Bapak Bahtiar baik terima kasih Mbak Dian Kurnia jadi saya jawab terkait dengan tabungan emas adalah tabungan yang sifatnya pertama syaratnya adalah sudah punya tabungan rupiah dulu di BSI yang kedua aktifasi BSI Mobile BSI Mobile bankingnya sudah aktif gitu kan nanti baru bisa melakukan pembukaan di dalam BSI Mobile nanti ada fitur namanya emas untuk nilai bulanannya adalah ini suka-suka dari nasabah jadi BSI tidak menekankan setiap bulan minimal seperti misalkan ditentukan nominannya berapa setiap bulan tetap tidak tapi ini mengajarkan kepada nasabah bahwasanya mulai belajar berinvestasi dengan menggunakan instrumen emas kenapa karena di dalam tabungan emas itu tertera ketika kita sudah buka ya tertera harga emas harian nah mulai harga beli dan harga jual gitu kan harga belinya tentu dan harga jualnya mengikuti kondisi pasar ya tidak BSI yang bikin tapi adalah mengikuti kondisi pasar emas gitu minimalnya berapa jadi mulai dari 50 ribu rupiah minimal itu sudah bisa nabung emas nantinya terkonversi kurang lebih setara 0,05 gram jadi skemanya misalkan gajian nih Mbak Mbak Dian jadi gajian tanggal 1 misalkan masuk 5 juta gitu ya lalu yang 100 ribunya atau 500 ribunya atau terserah berapapun yang penting minimal tidak di bawah 50 ribu mau dibelikan emas gitu ya tinggal klik di BSI Mobile-nya wah ini kebetulan lagi murah nih harga emasnya klik menu beli nanti akan terpotong dari rekening tabungan rupiahnya setara berapa nominalnya nanti Mbak Dian ngikut sendiri oh aku mau beli nih maupun murah setara 500 ribu karena kan Mbak Dian gak bisa ngitung nih berapa gramnya itu sistem yang mengitung nah itu nanti setara 500 ribu akan terpotong atau bahasanya dipindah ya dipindah dari tabungan yang rupiah masuk ke tabungan emas tapi bukan dalam bentuk rupiah lagi yang masuk ke tabungan emas adalah sudah satuannya gram jadi 500 ribu akan terkonversi tergenerate secara otomatis oleh sistem BSI oh 500 ribu dengan kondisi harga beli emas hari ini setara dengan sekian gram itu Mbak Dian bisa cek di BSI Mobile-nya lalu sebaliknya ketika lagi mahal-mahalnya pasti kan ada selisih nih selisih harga ini waktunya kesempatan kita untuk mungkin berkenan mau jual nah itulah model dari tabungan emas jadi minimal dari 50 ribu sudah bisa gitu terima kasih terima kasih sama-sama baik yang berikutnya mungkin Bapak Yohannes Setio yang sudah resep silahkan Bapak terima kasih sebenarnya pertanyaan saya mengenai investasi emas tadi yang sebagian sudah dijawab dari ini apa penjelasan yang mungkin yang belum bisa mungkin bisa dijelaskan lagi ini apa jika nasabah membutuhkan uang tunai misalnya bagaimana menjualnya kembali ke BSI emasnya itu baik Pak Sambut Bapak ya Pak Yohannes jadi kalau tabungan emas ini sifatnya fleksibel misalkan kita sudah punya simpanan 5 gram di tabungan emas kita wah ini lagi mahal-mahalnya atau memang lagi butuh tanpa melihat harga emas hari itu memang butuh duit banget hari itu juga kan pasti nasabah membayangkan gimana ini cara jualnya gitu kan ya nanti gampang sekali karena tadi sudah ada menu jual tombol jual di dalam tampilan labungan emas maka Pak Yohannes tinggal klik tombol tersebut atau menu tersebut menu jual misalkan nanti ditanya oleh sistem dari simpanan 5 gram akan dijual berapa gram misalkan mau semua ataukah sebagian misalkan Pak Yohannes sudah memperkirkan oh harga emas hari ini sekitar 650 ribu gitu kan sedangkan saya cuma butuh 1.300.000 berarti kan perkiraan yang dijual adalah 2 gram yang mau dikeluarkan dari simpanan Bapak ya nanti tinggal klik menu jual lalu di input berapa nominal gram yang ingin dijual nanti secara otomatis real time saat itu juga nominal rupiahnya berdasarkan nilai emas hari itu masuk ke tabungan rupiah punya Bapak gitu mudah Bapak terima kasih sama-sama Pak Yohannes baik terima kasih Pak Yohannes tadi pertanyaannya silahkan Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan lagi Bu Yati silahkan Bu Yati ijin 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 silahkan Ibu masih di mute Masih di mute kayaknya ijin oh iya sudah satu pertanyaan saya saya itu punya dua orang putri satu sudah ber-KTP satu belum kalau saya nanti nabung di BSI saya apa bisa yang belum ber-KTP itu otomatis debit punya rekeningnya sayang itu satu saya nabung di BSI kemudian anak saya kepingin saya tak ikutkan tapi debit otomatis dari rekening saya itu satu terus yang kedua seandainya saya kepingin beli rumah ya tadi ini beberapa seharga contoh di atas 5M apakah jaminan yang harus saya punya itu untuk dikasihkan ke BSI yang ketiga kalau saya mindah tabungan ke Panjeningan di atas satu tadi sudah prioritas mungkin itu nanti kalau saya mau mindah beberapa tabungan saya nanti tolong tapi masih nego kayaknya di belakang itu tolong di inikan sudah tadi sudah saya WA sudah saya Jabri itu yang terpenting bagaimana kalau anak saya itu mau saya kasih tabungan yang nominalnya itu otomatis tadi disinggung sama Pak Bafiar kalau nggak salah biar anak-anak itu punya masa depan yang nanti diandak ini itu yang biasa kami lakukan dan ini dua-duanya sudah cair semua ini belum saya ini lagi mungkin itu pertanyaan saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu saya izin jawab yang nomor satu nanti nomor dua Pak Barit saya pun bertanya jadi untuk yang jenis tabungan yang otomatis ngambil atau debet otomatis setiap bulan misalkan secara disiplin continue saya sendiri pengguna kedua putri saya masih balita satunya sudah lima tahun yang satunya umur satu setengah tahun itu masing-masing sudah saya bukakan tabungan atas nama mereka masing-masing bisa jadi di Bangsar Indonesia itu menganut sistem QQ jadi misalkan mau tabungan biasa mau tabungan berencana atau misalkan yang tabungan yang fokusnya untuk pendidikan itu semuanya bisa diakomodir mas aku tidak mau ikut yang tabungan berencana tapi tabungan biasa itu bisa dibukakan menggunakan data atau KTP orang tua jadi menggunakan KTP saya sebagai orang tuanya itu nanti dibuka atas nama nama putra putrinya yang ke-1 atau yang ke-2 itu bisa kalau misalkan yang tadi skemanya tabungan berencana untuk keperluan putra putri misalkan dihitung untuk keperluan 10 tahun itu bisa pakai tabungan berencana kurang mas kalau 10 tahun ini kan untuk perencanaan kuliah atau misalkan dia ketika ambil spesialis ibu putrinya ambil spesialis nantinya itu nanti bisa pilih namanya tabungan investa tabungan investa ini bisa sampai tembus di jangka waktu 20 tahun cuma berbeda dengan tadi yang saya sempat sampaikan yang tabungan berencana tabungan investa ini preminya yang membayari adalah dari nasabah tapi tidak perlu khawatir premi asuransinya sangat murah yaitu mulai dari 2.500 atau maksimal di angka 17.500 setiap bulannya itu fokus untuk pendidikan loh kelebihannya apa tadi sudah disampaikan berencana kalau sekarang ada investa betul tadi untuk yang berencana premi asuransi dibayari oleh BSI sedangkan yang investa premi asuransi dibayari oleh nasabah tapi kelebihannya dari tabungan investa ini memiliki bagi hasil yang lebih besar jadi bagi hasil lebih besar dari tabungan berencana kelebihan tabungan investa yang fokus untuk pendidikan itu bisa ditarik sewaktu-waktu tanpa menutup takat misalkan saya sendiri pengguna ambil 20 tahun tapi saya butuh banget 5 tahun ke depan tiba-tiba saya butuh banget untuk daftar tutri saya sekolah SMA misalkan itu bisa saya tarik tapi kena denda kena biaya yang 100 ribu itu sama karena kenapa kita mengajarkan diri kita sendiri untuk disiplin menabung kena denda itu saja tapi akadnya akan terus berjalan dia sampai dengan 10 tahun jadi tidak mengulang akad tapi kalau tabungan berencana itu ketika narik sewaktu-waktu itu langsung memutus akad jadi selesai kalau mau lanjut berarti harus bikin baru itulah perbedaan dari tabungan berencana investa nah yang inti dari pertanyaan tadi dari ibu setiap bulan otomatis potong bisa KTP masih belum punya KTP putra-puturnya bisa semua di Bangsariah Indonesia itu ibu yang bisa saya jawab yang berikut Pak Barit ya banggo baik terima kasih mudah-mudahan segera terrealisasi ya jadi kalau skema KPR atau BPR Pak Barit izin suaranya kecil halo tes sambun ya oke buh ajiyati terkait dengan beli rumah jaminannya apa nah kalau di kita ada skema namanya murabaha atau jual beli maka yang jadi jaminan atau obyek itu obyek jaminan itu adalah rumah yang dibeli jadi misalkan nih buh ajiy mau beli rumah di daerah genteng tanggung-tanggung sekalian 4 unit pembiayaan aja di BSI itu yang jadi jaminannya jadi nanti karena apa namanya obyeknya itu rumah maka nanti itu yang jadi jaminannya tapi kalau misalkan tadi ada skema yang lain misalkan mitragunan terkait dengan perol di kita nah itu nanti jaminannya cukup perol aja di kita jadi nanti ada beberapa skema buh ajiy jadi insyaallah sih kita akan berikan yang terbaik buat rumah sakit gerah medika nah ini ada satu lagi buh ajiy terkait dengan apa namanya BSI ini kita kan bisa untuk talangan BPJS ya bu jadi rumah sakit gerah medika nanti bisa buka di kita terus kemudian kalau misalkan membutuhkan talangan BPJS kita juga ada fasilitas pembiayaan seperti itu jadi monggo silakan insyaallah sih kita banyak produk yang bisa dimanfaatkan oleh rumah sakit Pak Tenun Pak Tenun Ibu silakan Bapak Ibu yang lain yang mungkin akan mengajukan pertanyaan lagi sebelum kita masuk eh J dokter Yesi silakan bu dokter bu tadi yang disampaikan oleh Pak Asang Tia tentang emas ya ini tadi yang disampaikan tentang tabung tabung emas bagaimana dengan cicil emas bu terbetulan saya monggo juga tapi saya pecah-pecah misalkan misalkan 25 gram saya pecah saya mau jual 10 gram itu apakah dari BSI juga memfasilitasi untuk menjualkan nah itu caranya gimana nanti kan bentuk batangan-batangan kalau misalkan saya mau jual katakan 10 gram itu gimana prosesnya ini emasnya berarti sudah di sudah di dokter Yesi insya Allah sudah dikembalikan ke saya misalkan sudah dikembalikan saya dan saya ingin menjualnya tapi saya tidak menjual utuhan ingin menjualnya katakanlah oh saya mau jual 10 gram itu seperti apa prosesnya ya Bu karena kan bentuk batangan-batangan terima kasih untuk pertanyaannya jadi tadi untuk penjualan emas jadi punya simpanan emas berupa perhiasan atau mungkin lantakan apakah BSI bisa memfasilitasi untuk proses penjualannya bisa jadi kami disini kan punya outlet-outlet yang memang fokus menangani terkait dengan investasi emas ataupun pembiayaan skema emas nah disini ada beberapa BIC yang nanti bisa membantu karena BSI ini sudah memiliki rekanan dengan beberapa bukan beberapa ya ratusan toko bisa puluhan lah mungkin ya puluhan tersebar di seluruh cabang di area Jember yang menjadi rekanan untuk transaksi jual dan beli emas jadi Ibu dokter enggak perlu khawatir kalau misalkan mau dibantu oleh BSI monggo nanti ada BIC yang dari timnya Pak Medi juga bisa bantu bisa dijualkan atau dinegokan dengan toko-toko emas rekanan dari Bangsa Area Indonesia itu Ibu silakan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi atau kalau mungkin sudah tidak ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan tapi langsung iya mungkin kalau belum ada yang bertanya saya sedikit nyampaikan yang informasi yang tertinggal sedikit jadi Bangsa Area Indonesia hampir seminggu yang lalu kami meluncurkan program lanjutan namanya Burekol Bapak Ibu buka rekening online jadi Burekol ini adalah pembukaan rekening berbasis BSI Mobile atau Mobile Banking belum manfaatnya apa kelebihannya kalau pakai Burekol BSI jadi saya Bapak Ibu karyawan maupun nasabah calon nasabah itu berhak mendapatkan cashback saat melakukan pembukaan rekening online nah caranya bagaimana ketika kita sudah buka BSI Mobile sudah punya rekening lalu kita memberikan referral menawarkan ke sesama teman kita misalkan dalam satu ruangan ada mungkin ruangan bersalin atau ruangan nipas sesama teman-teman di situ itu nanti Bapak Ibu yang mereferalkan akan mendapatkan cashback sebesar Rp20.000 yang direferalin atau yang ditawarin mendapatkan cashback Rp10.000 jadi misalkan gini sehari misalkan saya memberikan referral kepada saudara atau teman-teman saya mengumpulkan 10 rekening berarti ada dana cashback sebesar Rp200.000 yang masuk ke rekening saya secara otomatis nah itu ketentuannya adalah si per referral ini sudah store saldo minimumnya yaitu Rp100.000 nanti maksimal dana referralnya ini masuk ke rekening pribadi kita adalah H plus 3 jadi yang mereferalkan dapat cashback Rp20.000 per rekening yang direferalin atau yang diajak buka tabungan dapat Rp10.000 cashbacknya ini berlipat-lipat mungkin sebagai sedikit penawaran ketika mungkin lagi kumpul-kumpul ada acara internal nanti bisa diinformasikan diinformasikan bahwasannya di GAC ada program buka rekening online yang kedua sedikit lagi yaitu untuk program pindah payroll bahwasannya untuk payroll dan kerjasama dengan intasi ini juga ada beberapa program bahwasannya setiap rekening yang pindah payroll nanti akan mendapatkan cashback dalam jumlah tertentu yang diapresiasi melalui bangsa Indonesia berupa gimmick dikalikan dengan jumlah orang yang melakukan pindah payroll seperti itu dan kalau yang lain-lain kayak fasilitas pembiayaan dan sebagainya itu nanti bisa bandingkan kan nih berbetulan kan ada tim dari benteng gajah yang ada yang ada di sana yang sudah punya angsuran di bank lain coba dikasih tahu ke tim biasanya kebanyakan selisih 250.000 sampai 500.000 per bulan kalau misalkan selisihnya 500.000 jangka waktunya 5 tahun sudah 60 juta ya hampir ya sekitar itu ya jadi 500.000 selama misalkan 5 tahun ya itu selisihnya itu bisa jadi sudah puluhan juta ini selisih dari apa pembiayaannya itu lumayan banget bisa jadi sesuatu itu bisa dibelikan sepeda motor atau yang lain ya terima kasih itu aja yang bisa saya sampaikan matanun baik Pak Batia baik Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi tapi mau langsung ditanyakan ke tim kami yang sudah stand by di rumah sakit gerah medika monggo Bapak Ibu kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu yaitu pembagian door price Bapak Ibu sudah dipastikan sudah mengisi absensi karena kita akan membagi door price berdasarkan absensi yang Bapak Ibu sudah tadi sudah isi baik kita kita mulai untuk pengundian hadiah pertama yaitu 5 buah tumbler kita akan undi untuk 5 orang pemenang silahkan mas Mamed mungkin kalau yang tumbler ini belum banyak yang berdoa karena baru tumbler nanti semakin lama akan semakin menarik Bapak Ibu hadiahnya pemenang yang pertama yaitu oh Pak Yohanes selamat Pak Yohanes tadi sudah dapat hadiah untuk keaktifan bertanya kemudian yang kedua sekarang dapat lagi tumbler selamat Pak Yohanes silahkan Mas Mamed yang selanjutnya untuk pemenang kedua yaitu Rizky Aji Aprilia Ibu Rizky Aji Aprilia selamat Ibu mendapatkan satu buah tumbler kemudian silahkan Kak untuk tumbler ketiga jatuh kepada Ibu Diantri Febriana selamat Ibu yang keempat Kakak silahkan tumbler tumbler empat diserahkan kepada Ibu Dhani Oka Setiowati selamat Ibu dan tumbler yang terakhir silahkan Kak selamat Pak selamat hari Sabtasa baik nah kemudian kita akan memilih lagi mengundi lagi untuk 5 jam dinding silahkan jam dinding Ibu Dian Kurniawati masih ada ya Ibu tadi Ibu Dian sudah mendapatkan hadiah karena Kak Tifat bertanya sekarang dapat lagi jam dinding silahkan yang berikutnya ibu lupa gandini selamat Ibu masih ada G oh lupa ngecek saya bentar kalau sebentar lagi kita akan mengundi lagi saya akan cek ya Bapak Ibu apakah masih hadir atau tidak silahkan Kakak Ibu Dian Ibu Dian Tri Febriana sudah tiga diingat lupa berarti Ibu Dian ini beruntung tiga-tiganya dan silahkan Pak yang berikutnya untuk hadiah untuk hadiah jam dinding yang keempat Bapak Saifu Levendi selamat Bapak silahkan Kak untuk jam dinding yang terakhir pemenangnya adalah ibu ikal sekali selamat Ibu baik untuk hadiah berikutnya ada lima kita sangin emoji silahkan Kak yang pertama yang pertama didapatkan oleh Bapak Eko Prasetyo selamat Pak Eko kemudian tipe sakit yang berikutnya dokter Garita Syahkarya selamat Bu Dokter yang berikutnya masih kipas kipas angin emoji Ibu Ida Agustina selamat Ibu kipas angin yang keempat Ibu Yunita Rahmati Selamat Ibu Wah kayaknya ini yang banyak Dapet ini ibu-ibunya nih Bapak-bapak mana nih Kipas angin yang terakhir Kak, dua kali Kak Yunita Rahmati Kak Mungkin isi absenksinya dua kali Kita satu kali lagi kita undi ya Kita undi ya Berarti kita Ibu Fetalia Carolina Selamat Ibu Makasih Alhamdulillah Hadiah berikutnya Yaitu Tiga Magicom Nah Ibu-ibu agak deg-degan nih Mulai berdoa Semoga bisa dapet Silahkan Kak Momet Ada tiga Magicom Yang beruntung membawa pelang Tiga Magicom Satu Magicom Yang pertama Yaitu Pak Agus Pak Agus Eka Hernawan Selamat Pak Agus Pak Agus masih ada Pak Mohon maaf Bisa dinyalakan Masih Pak Masih Alhamdulillah Pak Agus Selamat Pak Agus Kemudian Kak yang berikutnya Begikom Kedua Jatuh ke tangan Ibu Sindi Nur Akmalia Selamat Ibu Alhamdulillah Ibu Sindi Masih ada Assalamualaikum Ibu Sindi Nur Akmalia Terima kasih Oh ada Padahal mau diputar ulang ya Kak Hampir aja diputar ulang Silahkan Magicom yang terakhir Kak Momet Silahkan Ibu Felinda Dewi Lukiana Selamat Ibu Ibu Felinda masih ada Masih hadir Kalau Ibu Felinda gak hadir Kita putar ulang ya Ibu Felinda masih ada Mohon maaf Tetap Ibu Hadir Bapak Boten Ibu Felindanya Hadir Oh hadir Alhamdulillah Selamat Ibu Bapak Ibu sekalian Kita akan mengundi Hadiah utama pada siang hari ini Yaitu Satu buah Tabungan emas Senilai 500 ribu rupiah Syaratnya Nanti ketika dipanggil Bapak Ibu harus hadir Dan menyalakan videonya Baik Silahkan Kak Bismillahirrahmanirrahim Amin Tuh Sudah dapet Kak Mohon maaf ini Sudah dapet Isi absensinya mungkin dua kali Cancel Mohon maaf Pak Yohanes Kita undi lagi Kita ganti Siap Selamat Sudah dapet pemenang utamanya Yaitu atas nama Ibu Cismi Luksista Apakah masih hadir Ibu? Betul 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 Terima kasih Belum Ibu Cismi Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh iya Ibu Gimana Ibu Gimana Ibu Kesan-pesannya ini Dapet hadiah utama Senilai 500 ribu Tabungan emas Mbak Dini Kak Hoki Terima kasih banyak Semoga Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Amin Baik Terima kasih Ibu Selamat Ibu Pulang-pulang Bawa tabungan pas Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Berapa Maturnon Bu Maturnon Bu Bapak Riasi Bapak Riasi Bu Indri Bu Indri juga Bapak Ibu sekalian Terima kasih Bapak Ibu semua Selesai selalu Selamat Buat yang dapat hadiah ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Industri Keuangan Keuangan Syariah Adalah Raksasa Yang Sedang Tidur Saat ini Pemerintah Memiliki Konsen Besar Untuk Membangkitkan Raksasa Ini Salah Satunya Dengan Membangun Satu Bank Syariah Terbesar Di Indonesia Sederhananya Semua Aset Bank Syariah Milik Negara Akan Dilebur Menjadi Satu Untuk Melahirkan Bank Syariah Raksasa Total Tiga Aset Bank Syariah BUMN Yaitu BRI Syariah Bank Syariah Mandiri Dan BNI BNI Syariah Sampai Semester Pertama 2020 Adalah 214 Triliun Rupiah Sebuah Angka Yang Besar Dilebur An Dilebur Tiga Lih Tiga 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 selamat menikmati Sistem bagi hasil dan jual-beli berkeadilan yang menjadi prinsip perbankan syariah masa kini sudah ada sejak perdagangan awal di Indonesia, bahkan di zaman Jalur Sutra. Sejarahnya dapat kita lacak di sejumlah dokumen dan praktik-praktik masyarakat. Prinsip ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam. Institusi perbankan syariah muncul pertama di Timur Tengah, yang kemudian meluas hingga tiba di Indonesia. Semangat bersyariah di masyarakat muncul dengan hadirnya perbankan syariah. Berbagai produk layanan perbankan seperti solusi pembiayaan, pendanaan, hingga beragam transaksi dengan akad syariah sebagai dasar penerapannya. Zaman berganti dan teknologi maju sedemikian pesat. Dunia digital menuntut perubahan yang cepat. Bank syariah yang modern tak lagi hanya mengandalkan loyalitas dan eksklusifitas umat. Pelayanan profesional yang inklusif, serta inovasi produk dan fitur, harus menjadi keunggulan kompetitif dalam meraih laba tanpa melupakan zakat korporasinya. Untuk itulah, kami hadir hasil sinergi dari tiga bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang modern untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan seluruh lapisan masyarakat yang beragam, serta memiliki visi global. Semuanya demi memajukan ekonomi seluruh umat dan meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena Bank Syariah Indonesia percaya, inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia Bank Syariah Indonesia